Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dini hari ini kami melaporkan kepada pendengar yang berbahagia Bahwa Kloter 14 yang terdiri atas jamaah dari Kabupaten Klaten dan Kabupaten Seragen Alhamdulillah sudah menginjakkan kakinya di kota Megah Al-Mukaroma Para jamaah ditampung dalam sebuah kawasan Di suatu kawasan namanya Jarwal dan menempati Keswa Hotel Hotel yang sangat besar dengan kapasitas lebih dari 5000 bed ini Menampung berbagai jamaah haji berbagai wilayah Termasuk juga Kloter 13 yang kemarin diisi full oleh jamaah dari Kabupaten Klaten Pada malam hari ini Kloter 14 menempati lantai 27 Para jamaah sudah menemukan kamar masing-masing sesuai dengan pembagian Dari pihak hotel kemudian sudah memilih dan memilah koper dan tas tenteng Dibawa ke dalam ruangan masing-masing kemudian para jamaah menikmati makan malam yang sudah terlanjur sangat larut Dalam rangka untuk membangun energi dan menyiapkan energi bahwa sekitar setengah tiga nanti Para jamaah diangkut dengan bus-bus solawat menuju ke Masjidilah Haram Dalam rangka keperluan melaksanakan ibadah umrah wajib Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT tahun ini pasca pandemi Pemerintah Arab Saudi nampaknya sangat berhati-hati terkait dengan pergerakan kerumunan Sebagaimana kemarin ketika mau memasuki pintu raudah Itu harus dilakukan atau harus melalui surat izin khusus yang sering disebut dengan surat tasreh Jadi demikian juga ketika melakukan umrah wajib ini menggunakan hal yang senada Satu kloter dipandu bersama-sama dengan surat izin itu Kemudian melaksanakan umrah wajib secara kolektif kolegial Sehingga dimungkinkan dengan ini tidak terjadi Pelaksanaan-pelaksanaan ibadah wajib yang nanti tercecar atau tertinggal Demikian yang bisa kami laporkan pada dini hari ini Rusti Santoso Reporter Anda FM dari kawasan Jarwal Hotel Keswah Lantai 27 Melaporkan untuk pendengar sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!